Hai nih dapat terlihat ornamen gedung sate Kujang dan Maung Bandung di depan ini sepertinya akan dipasang kembali patung sepatu Cibaduyut ya yang ngepak sudah tertata rapi ya ini rumput dan tanaman tanaman lainnya juga ini sebelum dibuka ini pasti pagi atau sore macet ya di kawasan sini yang saya disini ya tampak kawasan banjir ya ini dipertikan ini mengarah ke arah depan ini nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Hartono Arianto kali ini saya berada di jalan Soekarno-Hatta seperti biasa tepatnya di ujung sebelah timur flyover kopok kota Bandung nah tampak di sebelah kiri saya adalah Bandung Convention Center dan di depan adalah titik timur flyover kopok kota Bandung nah ini motor atau mobil mengarah ke arah barat ya di video kali ini saya akan mengupdate kembali situasi atau suasana dan perkembangan flyover kopok kota Bandung sudah seperti apa hari ini adalah hari Selasa tanggal 20 September pukul 8 lebih 44 ya sebentar lagi jam 9 dan posisi atau situasi flyover kopok kota Bandung saat ini ditutup ya tidak ada dibuka mau dari arah timur ataupun maupun dari arah barat tidak dibuka ya masih masih ditutup karena masih dalam progres atau uji coba ya Nah di video kali ini saya akan kembali mengelilingi atau memutarik di bawah flyover kopok kota Bandung sudah seperti apa dan seperti apa suasananya yuk kita tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa like comment share dan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman semua bisa menonton video-video terbaru dari saya Oke saya mulai saja saya akan mengarah ke arah barat untuk melihat suasana di bawah flyover kopok ini ya karena aksesnya belum dibuka dan ini masih dalam tahap uji coba kalau dari info sih harusnya September harus sudah diresmikan ya karena ada beberapa hal atau mungkin eh faktor pendukung lainnya yang belum beres ya seperti rambu-rambu ataupun mungkin yang lainnya nah ini dapat terlihat ornamen gedung sate kujang dan maung Bandung Hai ini adalah di sebelah kiri flyover kopok kota Bandung nah sudah tampak terdapat banyak tanaman di bawah flyover kopok kota Bandung ini ya dan di sebelah ujung sananya tanpa tidak ditanami ya atau dicor ya sepertinya buat tempat apa ya kayak tempat bermain ataupun tempat mungkin nanti nongkrong ya atau apa nah ini adalah putaran araf sebelah ujung timur ya di sisi kiri dan di seberangnya itu merupakan kawasan yang kemarin banjir ya Nah ini maju ke depan ini adalah ke arah ke arah cibaduyut ya kalau ke kiri nah disini juga ada tanda dilarang putar arah ya nantinya mungkin ini akan jadikan lampu merah nah ini ke kiri ini adalah ke arah jalan cibaduyut dan tampak di depan dan ini sepertinya akan dipasang kembali patung sepatu cibaduyut ya yang merupakan ciri khas kawasan wisata cibaduyut dan dulu ini terdapat di sini ya kalau tidak salah di ujung sini sekarang di tengah-tengah atau di ujung sebelah barat sana ya nanti akan terpasang atau sudah tampak dudukan untuk patungnya sudah ada dan mungkin tidak akan lama lagi segera akan dipasang ini sudah dikelilingi sama besi ya Oke saya akan maju kembali nah nampak tanamannya sudah bagus ya Nah ini adalah putaran dan arah yang akan ke arah jalan lebih panjang ataupun ke arah timur ya dari arah cibaduyut nah ini tampak sudah tertata rapi ya nih rumput dan tanaman tanaman lainnya juga dan di tiang-tiangnya tampaknya tampak sudah ada warna atau ornamen patiknya ya nah tampak di sebelah seberang adalah atau lebih panjang ya nah ini sangat bagus sekali tampak terlihatnya dengan adanya taman ya ataupun bubur bunga bunga ya yang dipasang atau ditanam di bawah flyover Kokomota Bandung ini nah ini merupakan putaran arah dari arah barat ya ataupun dari arah jalan Kopo yang dari arah pusat peta Bandung untuk mengarah ke jalan Kopo yang untuk mengarah ke Kabupaten Bandung sana ya di depan ke kiri itu adalah ke arah Kopo ataupun ke arah Kabupaten ataupun ke sore yang sana ya nah ini ke kiri ini adalah ke jalan Kopo untuk mengarah ke Kabupaten Bandung ataupun ke arah sore yang sana itu adalah jalan Kopo untuk mengarah ke pusat kota Bandung nah seperti inilah nah ini tampak Bapak di sub ya lagi memperbaiki atau apa panel apa itu ya nah ini putaran arah dari sana ya dari seberang dari sini ada petunjuk tidak boleh putar arah ini tapi belum difungsikan ini ya untuk putaran arah di ujung barat ujung timur belum difungsikan nah ini sebelah barat pun sama ya seperti ini ada ru di sini tidak dipasang rumput ya di ujungnya mungkin nggak tahu nanti akan difungsikan sebagai apa nah disini juga tampak terlihat ornamen dari ornamen gedung satek senjata kebujang ya dan maung Bandung nah masih ada saung ya di dalamnya mungkin untuk petugas penjaga ya nah ini belum dibuka ya dari ujung sini nah seperti ini penampakannya masih ada beberapa petugas ya terlihat dari kejauhan nah ini sebelum dibuka ini pasti pagi atau sore macet ya di kawasan sini yang saya akan nanti memutar nah kecepat memutar kesana nah disini tampak terlihat yang-yang penerangan ya dan untuk di atasnya tidak memakai lampu atas ya itu memakai lampu di dinding dan pagar ya nempel di tembok pagar flyover ya Nah saya akan memutar kembali untuk mengarah ke arah timur ke arah tempat tadi pertama saya update ya nah ini tampak dari arah barat untuk menuju ke arah timur biasanya pagi-pagi dibuka ya atau mungkin di waktu ya tadi sudah dibuka atau mungkin sekarang sudah tutup kembali nah ini tampak dari arah barat pun tidak ada pembukaannya nah seperti ini dan di kiri jadinya macet nah ini sangat berfungsi sekali ya untuk mengurai kemacetan misalnya seperti ini kalau tidak dibuka ini akan terjadi kemacetan ini sepertinya tinggal menunggu rambu-rambunya saja yang ada di bawah karena kalau secara set matanya ini sudah beres flyover ya sebenarnya bisa difungsikan cuman mungkin nanti nunggu apa ya mudah-mudahan September ini atau akhir September sudah diresmikan ya dan difungsikan biar tidak macetnya di kawasan ini disini pun ada ornamen di titik sebelah kiri mengarah ke arah timur nah ini di beton ya di ujungnya mungkin nanti akan difungsikan sebagai sebagai apa ya nah ini tampak dan tamannya atau tanaman atau rumput nah ini ada rambut tidak boleh putar arah disini ya mungkin nanti ini akan pasang lampu merah nah ke kiri ini kalau jalan kopok ke arah pusat Bantau Bandung ya di sana kopok ke arah Kabupaten Bandung nah ini putaran arah tadi ya dari arah barat ke arah ke arah kompok yang akan mengarah ke arah Kabupaten Bandung nah tampak seperti ini ya jalannya luas lebar dan tampak sudah terlihat tanamannya di bawah ini sehingga terlihat sangat indah ya dan ini masih di agar ya atau di ini garis Hai ya untuk menghalangi teman-teman ini biar tidak ada orang mungkin menyeberang karena minta untuk menyeberang ada jalurnya Hai ada jalur busuk menyeberang atau melewati untuk menyeberang ke arah sana dengan disini pun bisa nih jalur menyeberangan orang nih Hai di depan halte lewi panjang ini putaran arah tadi yang dari arah Sibadu itu mengarah ke jalan lebih panjang nah ini disinilah pertigaan ini ya yang sudah saya videokan beberapa video kebelakang ini kalau hujan jalan yang gede dan intensitasnya lama ini banjir ya di kawasan ini jalan lebih panjang nih di pertigaan ini dan kedepan ke arah sana ke ujung flyover nah ini tampak terlihat tempat untuk monumen atau patung sepatu nantinya sepertinya ya nah ini disini ya tampak ke kawasan banjir ya ini di pertigaan ini mengarah ke arah depan ini ini nah ini dari sini ini pas hujan gede banjir disini ya sampai tidak bisa dilewati motor atau mobil nah ini lagi diperbaiki mungkin bisa jalur salurannya ya diperbaiki salurannya untuk mengatasi banjir sepertinya ini para petugas lagi mengeruk solokan nah ini aja lah ini adalah ujung sebelah timur flyover kompot bandung nah seperti inilah titik ujung ya kalau tampak terlihat dari sini nih ini belum ada dibuka tempat ada caung ya atau tempat petugas jaga sepertinya nah oke mungkin itu saja informasi dari saya suasana flyover kompot kota bandung di hari ini semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini selamat menikmati